Seiring meningkatnya kasus konfirmasi pasien positif corona di Kabupaten Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menerapkan kebijakan sistem kerja ASN dari rumah. Namun kebijakan ini hanya dikhususkan bagi ASN yang berumur 50 tahun ke atas. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan sistem kerja ASN dari rumah. Kebijakan ini dikeluarkan seiring meningkatnya kasus konfirmasi pasien positif corona di Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja BKPSDM Batanghari Farid Wajidi menerangkan, berdasarkan surat edaran dari Menpan Irbe terkait tugas kerja ASN di masa pandemi, Bupati Batanghari telah menerbitkan kebijakan sistem kerja dari rumah, khusus bagi ASN yang berusia 50 tahun ke atas. Di mana dalam surat edaran tersebut, para ASN yang berusia 50 tahun ke atas diperkenankan bekerja dari rumah dan mengisi absensi dari rumah. Sementara itu bagi para ASN yang berusia 50 tahun ke bawah diberlakukan seperti biasa dan pelayanan kantor tetap berjalan. Namun dalam hal ini diwajibkan tetap menaati protokol kesehatan. Bagi ASN maupun PTT yang berumur di atas 50 tahun, itu untuk pesan tugasnya itu di rumah BFH. Itu mulai berlaku, sesuai dengan surat edaran Bupati, nomor 4-335 tanggal 10 Juli, itu sudah berlaku pelasanaannya. Jadi mereka melakukan absensinya dan pesan tugasnya dari rumah. Purwadi Firdaus, JAK TV melaporkan